Selamat pagi teman-teman mahasiswa, apa kabar? Hari ini semoga semua sehat-sehat ya. Hari ini kita akan mulai membahas tentang studi kelayakan bisnis dan ruang lingkupnya. Bab satu, pada materi kali ini kita akan membahas tujuh sub-bahasan. Yang pertama tentang apa itu studi kelayakan bisnis, kemudian yang kedua apa pentingnya studi kelayakan bisnis, yang ketiga pihak-pihak mana saja yang memerlukan studi kelayakan bisnis, yang keempat tujuan dari studi kelayakan bisnis, yang kelima tahap-tahap studi kelayakan bisnis, yang keenam aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis, dan yang ketujuh kriteria kelayakan bisnis. Kita mulai, apa itu studi kelayakan bisnis? Pada pengantar kemarin, saya sudah menyampaikan pengertian dari studi kelayakan bisnis. Nah disini saya akan menjabarkan lagi pengertian studi kelayakan bisnis menurut tiga orang. Yang pertama menurut Denang Sunyoto, studi kelayakan bisnis ini adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu aspek hukum, keuangan, kemudian sosial ekonomi dan budaya, kemudian ada aspek pasar dan pemasaran, aspek perilaku konsumen, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia dan organisasi. Nah, kesemua aspek ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan apakah suatu proyek atau suatu bisnis itu dapat dikerjakan, ataukah harus ditunda, atau bahkan tidak bisa dijalankan. Nah disini juga ada pengertian, studi kelayakan menurut Sutris Nohadi dalam Sobana tahun 2018, studi kelayakan merupakan pengkajian mengenai usulan proyek atau gagasan usaha agar usaha yang dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak, sesuai dengan tujuannya atau tidak mengenai suatu target. Jadi, disini dia mengkaji apakah si usaha ini nantinya akan sesuai target atau tidak. Kemudian, menurut Hussein Umar, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap perencana bisnis yang dia tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka mencapai keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi, mencapai keuntungan dan dia ada prinsip kontinuitas. Nah, disini ada bagan ya, disini bagaimana bidang-bidang ilmu lain itu mempengaruhi dari studi kelayakan bisnis. Kalau disini contohnya agribisnis gitu ya. Jadi, manajemen pemasaran, dia ada analisisnya, analisis pemasaran dia akan digunakan untuk studi kelayakan. Kemudian, manajemen operasional, dia akan menggunakan ilmu manajemen finansial, konsep lingkungan dan masyarakat. Kemudian, ada ketentuan atau regulasi dari pemerintah. Kemudian, ada ilmu-ilmu dasar, statistik ekonomi. Kemudian, ada, kalau disini karena agribisnis, dia ahli teknik, misalkan khusus dari pertaniannya, peternakan, perikanannya. Jadi, khusus di bidang apa, dia akan melakukan bisnis itu sendiri. Dan kemudian, ada juga manajemen keuangan. Nah, ke semua bidang ilmu ini, dia akan dilakukan analisis untuk menentukan apakah si usaha ini atau proyek ini nanti jatuhnya ke kanan itu, layak atau tidak layak. Begitu. Nah, kemudian kita bertanya ya, pentingnya apa sih kita melakukan studi kelayakan bisnis itu. Kalau misalkan pengen bikin bisnis, yaudah tinggal bikin aja, jalanin aja gitu ya katanya ya. Tapi, tunggu dulu. Di sini, ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa studi kelayakan bisnis ini penting. Yang pertama, agar tidak terjadi pemborusan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang digunakan. Misalkan gini, teman-teman sekalian mau mendirikan perusahaan percatakan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian mungkin bisa aja nih, tidak menggunakan studi kelayakan bisnis ya. Asal aja nih, mendirikan, terus kemudian, udahlah gambling aja nanti. Misalkan jadi yaudah, semisalkan tidak jadi ya, yaudah, gak apa-apa. Tapi, perlu diingat bahwa untuk membentuk apa nih, tiba-tiba ada pesaing pesaing masuk itu masuk ke ada barang yang reject atau apa, kayak gitu. Kemudian, yang tidak dapat dikendalikan, misalkan inflasi, tiba-tiba ada apa namanya, inflasi, kemudian, barang kalian itu gak ada yang beli gitu. Barang kalian gak ada yang beli, terus, nah, itu juga di, apa ya, di analisis pada studi kelayakan bisnis ini, sehingga nanti diharapkan ketika, misalkan nih, proyeksi kalian bener-bener, oh bener-bener inflasi nih, kayak gitu. Kalian tidak, apa ya, gelagapan gitu ya, bahasanya tidak gelagapan. Kalau misalkan, untuk yang, resiko yang bisa dikendalikan, misalkan apa ya, penjualan menurun gitu ya, penjualan, kok tiba-tiba penjualannya menurun nih. Nah, kalian juga harus tahu apa yang membuat, istilahnya, apa yang membuat penurunan itu. Mungkin, oh, karena mungkin selera konsumennya itu sebenarnya tidak sekuat itu loh, di daerah sini gitu, sehingga kalian harus akan lebih mudah memikirkan inovasi-inovasi apa yang baiknya dilakukan untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut. Kemudian, yang kedua, memudahkan perencanaan. Nah, ketika sudah melakukan studi kelayakan bisnis, sudah melakukan analisis-analisis-analisis, itu akan mempermudah melakukan perencanaan bisnis. Misalkan nih, apa ya contohnya, mungkin kalian naksir seseorang gitu, naksir seseorang, kemudian kalian menganalisis nih, aku menganalisis misalkan, oh, dia apa namanya, orangnya seperti apa, baik apa enggak, kemudian kemudian dianalisis lagi temannya banyak apa enggak, atau mungkin apalagi keluarganya seperti apa, mungkin pendidikannya seperti apa, nah, kalian akan analisis-analisis-analisis, ketika semua analisis itu sudah terkumpul, nah, kalian akan merencanakan nih, oh, oh ternyata dia gini-gini-gini-gini-gini-gini, terus, kalian akan mudah membuat sebuah perencana, oh, aku deketin dia, enggak iya gitu, jadi, si studi kelayakan bisnis ini akan memudahkan perencanaan, kemudian, itu akan mempengaruhi bawahnya lagi, yang pun ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, ketika sudah membuat sebuah perencanaan, otomatis perencanaan itu menjadi, apa ya namanya, induk dari, ininya, ada pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan itu, jadi, pelaksanaan pekerjaan ini adalah sub-sub dari perencanaan tadi, oh, misalkan kita perencanaan, apa, mendirikan usaha pembuatan minuman boba, gitu ya, nah itu nanti akan ada, apa, pelaksanaan pekerjaan, misalkan, oh, berarti harus bikin ini, harus bikin ini, harus bikin itu, nah, ada rinciannya, seperti itu, nah, setelah membuat rincian, di bawahnya lagi, dia akan memudahkan pengawasan juga, kalau sudah membuat itu, otomatis akan gampang nih, kita mengawasinya, standarnya dari mana, oh, standarnya dari yang awal tadi, studi kelayakan bisnis tadi, kemudian, kalau mudah, membuat pengawasan, juga akan mudah, memudahkan pengendaliannya, seperti itu, nah, di sini, tujuan studi kelayakan bisnis, menurut Danang Sunyoto itu, dipersingkat, dia, yaitu, untuk menghindari, keterlanjutan, keterlanjuran, penanaman modal, yang terlalu besar, untuk kegiatan yang, ternyata tidak menguntungkan, itu tadi, misalkan, kalau sudah terlanjur usaha, kemudian, sudah terlanjur, apa, mengeluarkan uang, ternyata, secara segi, apa, mungkin lokasi, kemudian, dari segi, konsumennya, kemudian, dari segi regulasinya, itu ternyata tidak, mendukung, dari usaha kalian, sehingga, apa yang kalian keluarkan itu kan, nantinya akan jadi sia-sia gitu ya, kayak, aduh, usahaku gagal nih, nah itu, satu alasan, kenapa, studi kelayakan bisnis itu, penting, sebelum, mendirikan usaha, kita lanjutkan, ke tahapan, studi, kelayakan bisnis, semoga belum pada bosen ya, oke, untuk yang tahapan, studi kelayakan bisnis ini, ada enam tahap, yang pertama itu, menemukan ide, nah, disini, kalau ide itu, saya kira, gampang ya, banyak yang masuk gitu, ide ini, ide ini, ide ini, nah itu, ditampung saja dulu, kemudian, jika ide itu, lebih dari satu, maka dia, dipilih, berdasarkan kriteria, ide proyek, sesuai dengan pilihan, jadi, dipilih, kira-kira satu range aja, kemudian, pengambil keputusan itu, dia mampu, melibatkan diri, dalam hal-hal, teknisnya, jadi, nanti perusahaannya, mau seperti apa, kemudian, kebutuhannya seperti apa, dan disini, ide ini, harus, dia, yakin bahwa, si ide ini, akan mampu, menghasilkan, suatu laba, seperti itu, kemudian, setelah, dipilih idenya, kita lanjut ke, tahap kedua, yaitu penelitian, dengan cara, mengumpulkan data, kemudian, mengelakukan, pengolahan data, menganalisis, dan menginterpretasikan, hasil pengolahan data, kemudian, menyimpulkan hasil, dan membuat, laporan hasil, misalkan contohnya, data, apa ya, kegemaran, apa, selera, selera konsumen, gitu, misalkan, di daerah, dekat kampus, STIE Surakarta, gitu, misalkan, oh, setelah kalian, apa, mas, kumpulin data, misalkan, oh, ternyata, orang-orang, di daerah, apa, makam hajis ini, ternyata, suka, sama, apa, mungkin, minuman boba, gitu ya, apalagi, di dekat kampus, STIE Surakarta, itu kan, banyak mahasiswa, gitu, mereka suka minuman boba, kemudian, oh, tapi ternyata, di daerah, mana mungkin, Tugu Lilin, ke sana lagi, itu, mereka suka, misalkan, S&Dol, nah, gitu, nah, nanti itu, nanti datanya, dikumpulkan, apa namanya, dikumpulkan, kemudian, diolah, nah, di sini, di analisis, kemudian, di, di, hasilnya, apa, data itu, disimpulkan, gitu, disimpulkan, oh, ternyata, di area sini, lebih banyak yang suka, apa nih, apakah yang suka, S&Dol, atau, minuman boba, gitu, nah, nanti, setelah hasilnya keluar, kemudian, teman-teman, membuat, laporan hasilnya, nah, setelah, laporan hasilnya keluar, nanti ada tahap, evaluasi, nah, pada tahap ini, dilakukan pembandingan proyek, dengan satu, atau lebih standar, atau kriteria, yang bersifat, kuantitatif, atau kualitatif, jadi, apa, kriteria-kriteria, yang, dia itu, ada standarnya, seperti itu, kemudian, yang keempat, tahap pengurutan usulan, yang layak, jadi, dia membuat, urutan, mana usulan, yang lebih menjanjikan, kemudian, lebih rasional, dan, memenuhi kriteria, kan, dari beberapa, apa, usulan-usulan tadi, dilihat, oh, mana sih yang lebih, kira-kira yang lebih, apa ya, mungkin, dijalankan, dan, menghasilkan, laba, yang, mungkin, lebih besar, gitu kan, terus, yang kelima, yaitu, tahap rencana, pelaksanaan, proyek bisnis, nah, setelah, dipilih, nih, tadi, kita akan membuat, rencana kerja, pelaksanaan, pembangunan proyek, atau bisnis, nah, yang keenam, yaitu, tahap pelaksanaan, jadi, setelah semuanya selesai, tinggal kita, melaksanakan, proyek tersebut, selanjutnya, ada aspek-aspek, dalam studi kelayakan bisnis, ada, sembilan aspek ya, aspek kemasaran, dan pasar, kemudian, aspek perilaku konsumen, aspek sumber daya manusia, organisasi, akuntansi, manajemen operasional, dan teknologi, aspek keuangan, hukum, aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, nanti ini akan kita bahas, satu persatu di, materi, pada semester ini, oke, nah, disini, kriteria kelayakan bisnis, menurut si Fahmi, secara umum, suatu pengerjaan proyek itu, dianggap layak, apabila, memenuhi, yang pertama, dia mampu memberikan manfaat, bagi masyarakat, kemudian, mampu berkembang, dan memiliki kontinuitas yang tinggi, kemudian, si proyek ini, mampu bertahan, dari guncangan ekonomi, baik domestik, maupun global, dan dia, dia, tahan terhadap, berbagai masalah, gitu ya, yang mungkin timbul, nanti ke depannya, kemudian, diharapkan, bisa menghasilkan, lapan pekerjaan, untuk mengurangi, angka pengangguran, kemudian, memberi keuntungan yang wajar, dan mampu, mengembalikan kewajiban, secara tepat waktu, kemudian, searah dengan konsep, pembangunan pemerintah, manajer yang membuat proyek kompeten, kemudian, performa kinerja manajer, dan karyawan itu, dapat dipertanggungjawabkan, jadi, baik itu, manajernya, maupun karyawannya itu, sama-sama berkompeten, gitu ya, yang selanjutnya, yaitu, diharapkan, proyek tersebut, dapat menerapkan, teknologi modern, karena, kita tahu, sekarang kan, teknologi, perkembangannya sangat pesat, sehingga, jangan sampai, si usaha itu, stuck, di situ saja, jadi, dia tidak mengikuti, perkembangan teknologi, oke, sekian, untuk, pembahasan, materi bab satu, terima kasih, atas, waktunya, oke, kita akan ketemu lagi, di, pembahasan bab dua, minggu depan, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax